Tugasku menemanimu Enam istru jiwa lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Yeyuli dalam hal status di dunia istru jiwa Dan semua orang merasa sedikit tidak berdaya dan jengkel ketika mereka menyaksikan sikapnya Yang dominan dan berwibawa Wang tua segera berusaha meredakan ketegangannya Baiklah itu sudah cukup Ye tua kami dapat melihat upayamu Kami tidak akan merebutnya darimu Namun semua orang telah menemukan ini pada saat bersamaan Kami ingin mempelajari ini bersama Selanjutnya semua orang dapat berpartisipasi dalam penelitian ini Yang benar adalah Aturan turnamen ketiga organisasi omong kosong ini tidak masuk akal Dengan apa para istru jiwa bersaing Selain alat jiwa itu sendiri Istru jiwa bersaing dengan desain dan kreativitas Begitu banyak alat jiwa hari ini Telah dikembangkan dari kreativitas dan inovasi Aku pikir inovasi tangguh untuk menggabungkan bagian-bagian mekanik ke dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia Sehingga dia tidak harus membuat begitu banyak susunan formasi Sudah cukup untuk menjadikannya juara Jika ada yang berani mencoba merenggut hidupnya Di babak selanjutnya Hah Ye yuli Meliriknya dan berkata Apakah aku membutuhkanmu Lihatlah ke langit apa itu Apakah kau pikir aku tidak berguna Salah satu juri lain yang berkata Itu tidak terlalu bagus Ketiga organisasi bawah tanah telah memberi kita begitu banyak Jika kita merusak turnamen Ye yuli Memlotot ke arahnya dan sepertinya dia akan meledak kapan saja Dia menggeram Omong kosong Izinkan aku bertanya padamu Sang tua Apakah turnamen omong kosong ini penting dibandingkan dengan era baru alat jiwa Pikirkan itu Sang tua jelas kehilangan argumennya Dan suaranya menjadi sedikit lemah Baiklah baiklah Jika kau berkata begitu Ye tua Namun Kita masih harus mencoba dan menghindari berlebihan Selain itu Jika pemuda ini Bahkan tidak bisa menyelesaikan alat jiwanya sebelum waktunya habis Dia bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam putaran berikutnya Ye yuli mendungus dingin Tidak apa-apa jika dia tidak bisa menyelesaikannya Paling-paling Aku bisa membuat satu set jarum ilahi matahari bulan Sebagai hadiah untuknya Sangat ganas Wang tua berpikir sendiri Ye yuli menjadi sangat tak tahu malu karena anak muda yang luar biasa ini Dia menjelaskan bahwa dia akan mengklaim anak ini dengan paksa Hah kasihania Sayang sekali Mengapa aku tidak bertemu dengan pria muda yang luar biasa ini sebelum dia Saat mereka berdiskusi Yu Hao tampaknya merasakan hawa dingin di punggungnya Dia mendongak tanpa sadar Dan dia bertemu dengan tatapan para juri yang menatapnya dari dalam penghalang kedap suara mereka Oh sial Aku pamer terlalu banyak Hah aku seharusnya membuat alat jiwa dan menyatukannya sebelum merakit semua bagian mekanik Di dalamnya Sayang sekali Aku membuat kesalahan Baiklah lupakan saja Aku hanya akan bermain dengan mereka sebentar Senyum ceria muncul di sudut mulut Yu Hao Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya Dan membesar-besarkan gerakannya ketika dia menatap ke atas langit Dan fitur wajahnya langsung menjadi kendur dan lesu Para juri telah memusatkan perhatian mereka kepadanya sepanjang waktu ini Dan mereka semua terkejut dengan perubahan ekspresinya yang tiba-tiba Setiap instru jiwa akan memiliki reaksi yang sama pada saat seperti ini Tidak peduli di kelas apa mereka berada Dan mereka mengikuti mata Yu Hao ke langit Tetapi mereka dengan cepat menyadari bahwa Yu Hao menatap ke dalam kegelapan Dimana tidak ada apapun Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika mata mereka beralih Seberkas cahaya menembus Diam-diam melalui lapisan kedap suara Dan tanpa suara memasuki bagian belakang kepala Yu Hao Kali ini tubuh Yu Hao benar-benar bergetar Ketika mata para juri kembali ke wajahnya mereka melihat bahwa Yu Hao memiliki pandangan pencerahan Dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya Dan terus menyatukan bagian mekanisnya Wang tua menghelah nafas kagum Orang ini sangat menakutkan Sebenarnya aku pikir dia melihat sesuatu Tetapi ternyata dia baru saja memikirkan beberapa teka-teki Pengungkapan tiba-tiba untuk seseorang yang berbakat pasti cukup bagus Lihat-lihat Dia sedang mengerjakan susunan formasinya sekarang Wah pisau pahatnya cantik Apakah itu salah satu pisau pahat berperingkat? Yu Hao mulai membuat susunan formasi Pisau pahat di tangannya adalah pisau aneh yang berwarna benar-benar hijau Dan dipenuhi dengan energi kehidupan Ya, avatar spiritual Yu Hao yang terpisah akhirnya menyatu kembali Yu Hao langsung merasakan semua kelemahan mentalnya menghilang Dia bahkan merasa seolah-olah sesuatu menjadi lebih murni Di dalam dirinya pada saat ini Ini luar biasa Yu Hao menghelah nafas Pada saat yang sama pisau penjaga kehidupan yang baru saja kembali kepadanya mulai menari Di telapak tangannya Avatar spiritual Yu Hao telah membantu ketiga gadis itu menyelesaikan operasi mereka Dan dia telah membantu melakukan beberapa hal lain Sebelum mereka pergi Untuk bertemu dengan Susan Xi dan Jiang Nanan Yu Hao mengatakan kepada mereka untuk kembali ke Hotel Mingyue Dan membawa Bebe ke pinggiran barat sebelum dia segera berpisah Dari semua orang Dan avatar spiritualnya bergegas kembali ke tubuh utamanya secepat mungkin Wang Dong Er'a adalah orang yang telah menembakkan dua sinyal sebelumnya Ketika mereka meninggalkan gudang bawah tanah Senyum tipis bergetar di wajah Yu Hao Dia benar-benar ingin tertawa sekarang Senyumnya penuh kepuasan Kita mendapatkan banyak keuntungan hari ini Kali ini Kekaisaran Ryu telah memberiku hadiah besar Dan aku telah memberi mereka juga dengan murah hati Kedua hadiah ini seharusnya cukup untuk menunda Rencana invasi mereka Yu Hao merasa jauh lebih bersemangat saat memikirkan hal ini Dan tangannya Secara tidak sadar mulai bekerja dengan kecepatan penuh Ketujuh juri itu setidaknya adalah instruciwa kelas 8 Dan masing-masing dari mereka memiliki mata yang lebar Dan rahang yang kendur saat mereka menatap Yu Hao Kerakan Yu Hao sedikit melambat Tetapi setelah pencerahannya Ia mulai bekerja pada susunan formasi dengan sangat cepat Seolah-olah ia telah disuntik dengan adrenalin Logam langka pertama yang dia gunakan adalah logam khusus yang dikenal sebagai berlian esensi emas Logam langka ini jarang digunakan karena terlalu mahal dan mewah Tetapi karakteristiknya sangat mengesankan Berlian esensi emas adalah konduktor kekuatan jiwa yang sangat baik Itu dapat memperkuat gelombang kekuatan jiwa Ada ala jiwa khusus yang dikenal sebagai penguat kekuatan jiwa Dan berlian esensi emas adalah yang paling penting Dalam menyusunnya Penguat kekuatan jiwa hanya bisa diselesaikan menggunakan berlian esensi emas Untuk membuat susunan formasi Penguat kekuatan jiwa Tidak memiliki kelas Tetapi ala jiwa apapun yang menggunakannya akan ditingkatkan Satu kelas Dengan pengecualian ala jiwa kelas sembilan Hanya aliansi muswa yang memberikan kepada perwakilan mereka Di antara mereka hanya meja kerajinan Yu Hao Yang memiliki sepotong berlian esensi emas sebesar kepalan tangan bayi Ini adalah perhatian nanggung Wan terhadap Yu Hao Karena Ye Yuli bukan satu-satunya orang yang ingin Mengambil Yu Hao sebagai muridnya Masih ada master dari aliansi muswa Berlian esensi emas sangat keras Sehingga bahkan isu jiwa kelas sembilan Akan sangat sulit untuk mengukir dan memahatnya Tapi pisau pahat hijau Yu Hao Berputar-putar ketika para juri mengawasi Dan pisau itu memotong berlian esensi emas dengan mudah Sampai debu dan partikel terbang Ke segala arah Itu dengan cepat terbentuk Pisau pahatnya sepertinya bukanlah pisau pahat berperingkat Salah satu juri kelas delapan bergumam Dengan percaya diri Dia bukan seorang istri jiwa kelas sembilan Tetapi tidak ada orang lain yang sebanding dengannya Dalam hal pemahaman dan penelitian tentang pisau pahat berperingkat Jika dia mengatakan pisau Yu Hao bukan pisau pahat berperingkat Maka itu sudah dipastikan Ya Yuli Mengerutkan kening dan berkata Jika tidak maka orang-orang yang membuat daftar harusnya buta Atau mungkin pisau pahat ini belum pernah muncul sebelumnya Kita sudah dapat melihat kekuatannya dari cara memotong berlian esensi emas seperti mentega Pisau pahat ini mungkin yang terbaik yang pernah aku lihat Saat memotong logam keras ini lebih baik daripada bintang fajarku Wang tua mengaguk dengan tulus dan berkata itu benar Aku pikir orang ini bahkan tidak menggunakan kekuatan jiwa Jadi pasti ada sesuatu yang aneh dengan pisaunya Dan itu bukan hanya karena sangat tajam Aku menduga pisau pahat ini sendiri membawa beberapa karakteristik Khusus yang membuatnya sangat baik dalam memotong Tetapi karakteristik ini mungkin sedikit terlalu kuat Ya Yuli berkata Mungkinkah itu sesuatu yang aliansi muswe keluarkan untuk dia gunakan Aku menjadi jauh lebih percaya diri pada anak ini Penatua Zhang tertawa dan berkata Benar aliansi muswe sangat lihai Mereka bersedia memberi berlian esensi emas untuk dia gunakan Tidak sulit membayangkan berapa banyak penekanan yang mereka berikan pada pemuda ini Dan akan aneh jika anda atau mereka tidak percaya padanya Ye Yuli tersenyum dan berkata Lalu kita akan dengan sabar menunggu pemuda ini untuk menyelesaikan alat jiwanya yang berbentuk manusia Dia sudah menjadi juara hari ini di hatiku Pupilnya tiba-tiba melebar ketika dia mengucapkan kata-kata ini Dan dia berseru dengan terkejut Hah? Betapa seorang jenius Dia sudah selesai dengan susunan formasi pertamanya Yuhau Mulai mengerjakan susunan formasi keduanya setelah itu Dia mengukir serta memahat dengan cepat Debu dan partikel logam terbang ke segala arah sekali lagi Kecepatannya saat ini lebih cepat daripada ketika dia membuat komponen-komponen luar Dan tangannya mulai meninggalkan bayangan Pisau ukiran di tangannya menari-nari dan garis demi garis Pola demi pola yang rumit dan indah muncul terus-menerus pada sepotong logam langkah di tangannya Dia benar-benar dalam mood untuk membuat alat-alat jiwa Dan dia sekarang bisa memberikan seluruh hati dan jiwanya untuk upaya ini tanpa harus khawatir tentang hal lain Sebelumnya, Swan Zewon pernah berkomentar dalam kekaguman Bahwa jika Yuhau dapat menempatkan semua energi dan perhatiannya dalam membuat alat jiwa Ia mungkin bisa menjadi institut jiwa kelas 10 yang belum pernah terjadi sebelumnya Dengan semua bakat yang ia miliki Tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi dolo transcendent karena es pamungkasnya Sementara bakatnya dengan alat jiwa adalah unik Swan Zewon bahkan percaya bahwa bakat Yuhau telah membuat alat jiwa lebih unggul Dari prestasinya sebagai master roh Yuhau, ini benar-benar sangat serius Susunan formasi kedua Yuhau dengan cepat terbentuk Dan dia tidak melambat sama sekali Ketujuh juri adalah institut jiwa tingkat atas Keadaan yang terjadi pada Yuhau adalah Yang diinginkan ketika mereka membuat alat jiwa Keadaan ini, di dunia institut jiwa dikenal sebagai tubuh Dan pikiran sebagai satu Seorang institut jiwa tidak bisa secara paksa mengejar keadaan ini Mereka perlu bersemangat Memiliki dasar yang dalam Dan memiliki tingkat kultivasi dan kekuatan spiritual tertentu sebelum dapat mencapai keadaan ini Instut jiwa harus memasuki tubuh dan pikiran ini Sebagai satu kesatuan untuk membuat alat jiwa kelas 9 Instut jiwa biasa tidak memiliki deteksi spiritual Dan dengan demikian mereka hanya bisa mengandalkan mencapai keadaan tubuh dan pikiran Untuk dengan lancar Menyelesaikan hal yang sangat canggih seperti alat jiwa kelas 9 Ketua juri bintang langit doulo Yang juga seorang institut jiwa kelas 9 menatap Yuhau sampai matanya tampak agak serakah Ajaib sekali Ya benar-benar ajaib Aku tidak peduli siapa gurunya Aku harus membawanya ke sisiku Bakat ini adalah sesuatu yang didambakan dan diinginkan oleh semua institut jiwa Para kontestan kini mulai melirik musuh mereka Satu demi satu Yuhau dengan cepat menjadi fokus perhatian mereka Tidak mungkin mereka tidak memperhatikan Yuhau Ada alat jiwa berbentuk manusia setinggi 2,5 meter Berdiri tepat di sebelahnya Salah satu kontestan kamar dagang Alto bahkan memalut tangannya sendiri Dia hampir menghancurkan tangannya Istri jiwa lain merasakan mata mereka panas Alat jiwa berbentuk manusia Dia benar-benar membuat alat jiwa berbentuk manusia di turnamen ini Di sisi Aliansi Musue Tangmu ini ajaib Sudahkah kalian menyelidiki identitasnya? Wakil pendiri sengaja menekan suaranya saat dia berbicara Nanggong Wan buru-buru menjawab dengan hormat Dan berkata Aku telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Tetapi kami tidak menemukan apapun Rasanya seperti Tang Xi dan Tang Wu Muncul begitu saja Mereka memiliki pelayan sebelum ini Jadi aku pikir mereka datang dari sebuah sekte Tapi kami sudah memeriksa setiap sekte dan tidak ada Namun aku tidak berpikir Identitasnya dan dari mana asalnya adalah penting Dia berpartisipasi dalam turnamen ini untuk hadiah Dan itu berarti Dia tidak begitu kaya Segala sesuatu yang lain tidak akan menjadi masalah Kita hanya harus mencuci otaknya Podoh Wakil pendiri itu mendengus dingin Nanggong Wan merasakan jantungnya bertak kencang Dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia membungkuk dengan hormat dan berkata Maafkan aku Wakil pendiri Mohon saran anda Wakil pendiri Menjelaskan dengan dingin Dia adalah seorang istri jiwa Bukan seorang master jiwa Hal-hal yang harus dia lakukan Memerlukan kreativitas Renovasi Jika kita mencuci otaknya Ingatannya akan sangat memburuk Lebih mudah bagi master jiwa Karena kita dapat membimbing mereka Dan melatih mereka Sehingga mendapatkan kembali ingatan Di bawah kendali kita Tetapi bisakah dia mendapatkan kembali ingatannya Tentang proses Yang sehalus dan serumit alat-alat jiwa Kita harus fokus menariknya ke pihak kita tanpa mencuci otaknya Nanggong Wan buru-buru menunduk Ya Kami telah mengambil peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk mengikatnya Yang ingin aku katakan adalah Jika dia tidak ingin menyerah Kita dapat mempertimbangkan untuk mencuci otak Jika kita tidak punya pilihan lain Baik Jangan biarkan dia meninggalkan pandangan kita Setelah turan main ini Wakil pendiri terus mengajarinya dengan suara dingin Sepertinya Dia tidak ingin melepaskan Tang Wu Yang Alias Yu Hao Di kota cahaya Bayangan terbang melintas Ketika mereka turun dari langit Ke halaman di samping akademi teknik kekaisaran Ryu Masalah di istana kekaisaran telah diselesaikan Sehingga istri jiwa tingkat tinggi yang bertanggung jawab Untuk menjaga gudang penting Bergegas kembali secepat mungkin Mereka menjaga tempat yang penting secara strategis Dan mereka akan berada dalam masalah besar jika sesuatu terjadi Ada delapan seru jiwa tingkat tinggi yang berjaga disini Pemimpin mereka adalah seorang lelaki tua yang tinggi Dia tidak mendukung Sutian Ran Meskipun Sutian Ran Telah bekerja keras untuk mencoba membawanya ke sisinya Nama pria ini Adalah Su Guozong Tapi dia tidak loyal sama sekali Dia besar dalam untung dan uang Dia telah membantu kaisar saat ini Merebut tahta bertahun-tahun yang lalu Dan mendapatkan obat-obatan yang banyak dan yang lainnya sebagai gantinya Yang merupakan cara dia mencapai peringkat budidayanya saat ini Mereka hanya menjaga gudang Tetapi penjaga ini diperlakukan dengan sangat baik Kuncinya adalah otoritas mereka Hanya kaisar sendiri yang bisa menyentuh logam dan peralatan langka di gudang ini Tidak ada orang lain bahkan putra mahkota Tidak memiliki otoritas itu Dia memegang kendali penuh atas semua yang ada di gudang ini Su Guozong sendiri masih seorang pangeran Dia dihormati Memiliki status dan pengaruh Dia juga seorang istri jiwa kelas 9 Su Guozong adalah salah satu karakter besar kekaisaran Ryu Su Tianran selalu berusaha mengikatnya Tetapi Su Guozong tidak pernah mengkonfirmasi sikap dan posisinya Karena dia masih mengharapkan keuntungan dan manfaat yang lebih baik Pada akhirnya Su Tianran masih membutuhkan Su Guozong Bahkan setelah ia naik tahta karena otoritas dan pengaruh Su Guozong di kekaisaran Li Cheng adalah manajernya Dan dia sesekali Menyelundupkan beberapa logam langka keluar dari gudang Namun dia hanya bisa mengambil dari lantai pertama Dan Su Guozong sangat jelas tentang segala sesuatu di dua lantai lainnya Su Guozong pergi ke istana kekaisaran untuk memeriksanya Dan kemudian bergegas kembali ketika mereka menyadari bahwa semuanya baik-baik saja Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak penghau dulu Betapa menakutkannya Situasi di kota cahaya menjadi begitu kabur dan buram Jadi dia bergegas kembali sesegera mungkin karena dia khawatir dengan keselamatan gudang Dan juga tentang keselamatannya Dimana lagi Yang lebih aman daripada gudangnya Yang 100 meter di bawah tanah Dimana Li Cheng? Mereka berjalan ke halaman dan memperhatikan bahwa semuanya tampak normal Su Guozong merasa sedikit lebih yakin saat dia masuk Di tempat ini Dia adalah satu-satunya Yang memiliki kunci untuk lantai dua dan tiga Tidak ada orang lain yang memilikinya Tidak ada yang bisa menggelapkan apapun Bahkan jika mereka mau Dimana kamu Li Cheng? Keluar sekarang juga Su Guozong merasa tidak enak ketika dia menyadari bahwa Li Cheng Tidak keluar untuk menyambutnya begitu dia masuk Dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah Dia menurunkan suaranya dan mengeram Waspada semuanya Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk jangan sedih Jangan bimbang apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!